Kalau untuk mematikan maya, apa yang kita siapkan? Alatnya? Yang pertama air, pasti namanya mati pakai? Air Air ini, kalau airnya itu normal, arti B, corbus normal Yang paling baik cukup dengan menggunakan selang Pakai selang ya, yang paling baik dengan menggunakan selang secara langsung Bolehkah kita tunggu dulu di MBR, kemudian nanti pakai bayo? Boleh, tapi syaratnya MBR ini, usahakan MBR yang besar yang memuat air dua pulang Berapa air dua pulang itu? Memuat minimal 216 liter 216 liter itu drum biru, yang biasa utama itu cuma 200 liter Itu belum nyampe dua pulang, lebih gede dari itu Baru itu, kalau terjadi kelecikan, tidak terjadi air mustahak Kalau terpaksa memang tidak ada drum yang besar memakan kejadiannya di muli yang belum ada airan ATB Berarti cukup dengan tanggungan, tapi harus benar-benar ekstra hati-hati Agar jauh menarung tanggungannya ini, satu orang khusus bagian pengairan Yang ruang satu orang saja Jangan banyak-banyak praksikan, nanti terhindar dari air mustahak mal Apa itu air mustahak mal? Air yang tidak dipakai untuk menghilangkan hadas Apakah dipakai untuk butuh, untuk mandi? Kalau sudah itu percep kembali ke sini, namanya mustahak mal Kalau air ini tidak berdua pulang, terpercep sedikit air mustahak mal Semua menjadi mustahak mal Sehingga mustahak mal itu airnya suci, tapi tidak mensucikan Suci, tapi tidak bisa untuk menghilangkan hadas Paham ya? Pertama air Yang kedua apa? Apa? Sabun Sabun sebaiknya dengan menggunakan sabun Cair ya, sabun cair Kalau sabunnya bertakan boleh tidak boleh, tapi dipotong-potong Siapkan mangkuk kecil, aduk dulu di situ Biar nanti cairan aja yang kita tuang Biar, kalau nanti sabun batang digosok-gosok Maik, ini masih merasakan sakit ketika kita perlakukan yang menyakitkan Ukurannya, orang yang masih hidup, kalau kita dicubit sakit, baik juga tidak sakit Intinya begitu Tapi jangan terlalu, terlalu salah memahami ini Sampai kadang-kadang, saat memang digampun, menuakan air Apa? Ditahan dengan tangan kita, biar tidak sakit Ini terlalu Terlalu Kalau pancuran air ini tidak terlalu keras Mengenai tangan kita tidak sakit, berarti air itu juga dikatakan perasaan sakit Satu air, dua sabun, tiga Kalau pancuran dipandang-pandang pakai sampo, boleh Sampo ya Boleh ya Boleh Tapi kalau sudah sampo cair Yaudah gak usah sampo, gak apa-apa Itu sudah cukup lah Sekaligus menjadi Samponya Kemudian yang ketiga Ini Sampo Ini Sampo Boleh salah satu Kemudian yang ketiga Kapur barus Kapur barus ini Tumbuk dulu sampai halus Fungsinya apa? Fungsi kapur barus Satu Untuk menghilangkan bau tidak enak yang terdapat pada payan Karena Ketika kita ada toilet ini kotor Kemudian kita Beli kapur barus Biasanya Aromanya akan hilang Kalah dengan aroma kapur barus yang Menghilangkan bau tidak sedapnya Payan Yang kedua Fungsi kapur barus adalah Untuk Menolak serangga Kalau ada Kamu Rumah kamu Banyak kecoa Luang kapur barus Dia takut Banyak semput Kasih kapur barus Dia takut Apalagi kalau kapur raja Yang pasti mati Kapur raja Yang ketiga Fungsinya kapur barus ini Untuk menuatkan Jasadnya mayat Kadang-kadang kan Yang terjadi Di mandikan sekarang Huburnya besok Kalau gak dikasih kapur barus Nanti sempet rusak Jasadnya mayat Sehingga besok Waktu udah berbau Apalagi kalau kita melihat Ada orang korban kecelakaan Sebaiknya akan dibanyakan Kapur barus Sehingga nanti akan menghilangkan Apa yang tidak sedapnya mayat Menguatkan jasadnya mayat Dan yang ketiga Fungsi kapur barus Itu tadi Memusir serangga Ini butuh Rauh barus Yang sedang di Habiskan Yang berikutnya Ada namanya Katenbat Katenbat ini untuk apa Untuk membersihkan Kuku Kalau mayatnya Ini kukunya Pemanjang Macem Kukunya Kukudolo Pemanjang Dipotong boleh Boleh apa tidak Memotong Anggut Tentu kukunya Masjid Kalau mayatnya Pandang Pertu Boleh Tapi sebaiknya Tidak Dipotong Sebaiknya Dibersihkan saja Kalau terpaksa harus memotong Potong saja Kemudian bersihkan Tapi tadi Setelah dibersihkan Ketika ini Dibungkus Jadikan satu lagi Disitu Jangan dibuat Takutnya nanti Kalau dibuat Malam-malam Dia nyari Punya Datangin kamu Bayu Buna Yang kamu potong Batangin kamu Ini Cutter bat Gunanya juga Untuk membersihkan Digi Diginya Telinga Sampai Tunggu tadi Lembang Wendung Dan segala macam Dengan Menggunakan Cutter bat Kemudian Yang berikutnya Jangan lupa Hado Karena nanti Setelah Kering Selesai Mendingan Kita Kasih Hado Tujuannya Apa Biar kering Kalau masih Kondisi mayat ini Basah Maka akan Semakin Mempercepat Rusaknya Jasanya Mayat Tahu ya Hado Kalau bisa Hado ini Mungkin-mungkin Kering 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 Tapi Tapi Sebaiknya Salud tangan ini Hanya kita Pakai Di Tangan kita Yang sebelah Kiri Tujuannya Apa nanti Kalau Misalnya Mohon maaf Untuk Menghilangkan Kotoran-kotoran Yang ada di Bagian kemaluannya Ini kita Menggunakan Salud tangan Biar praktis Kalau langsung Ke tangan Kita menggunakan Tangan Kering Ya Gak apa-apa Cuma Nanti Takutnya Kalau kita Kemula Langsung Pakai tangan Ini nanti Kita gini-ginikan Terus Habis Memandikan Kita gini kan Perasakan Masih ada Aroma main Nantinya Tidak Biar Makan Terus Biar Kamu Meninggal Unsul Repot Tidak Salud tangan Ini boleh Bila dipandang Perluku Tapi Kalau tidak Pakai Itu juga Tidak Cuma Begini ya Etika Kita bicarakan Etika Ketika Kita Memandikan Mayatnya Ini Mayat ini Kita gunakan Perus Sarung tangan Sebaiknya Pakainya Sarung tangan Ini Di dalam Kita masuk Peruangan Baru kita Pakai Jangan Di luar Besiku Begini Nampaknya Kalau begitu Secara ketika Kita mengandung Mayat ini Sudah Sangat Menjijikan Sehingga Kesan Yang Tikul Dari Keluarganya Akan Mempunyai Sebuah Kesimpulan Sudah Sebegitukah Awal Rumah Itu Jadi Pakainya Nanti Di dalam Pakai Masker Kalau dipanjang Peru Boleh Masker Tapi Pakainya Di dalam Jangan Dukur Buat Pakai Suku Buat Ekser Segala Banyak Terus Terus Apalagi Yang Kita Perlukan Saat Pemandingan Kita Boleh Dengan Menggunakan Kain Yang Kita Potong Kecil Kecil Nanti Untuk Bosok Kecil 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 Bosok 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 Kecil Kalau Pakai Bosok Yang Dari Sumpot Boleh Atau Yang Biasa Untuk Pandi Boleh Tapi Pakai Kain Boleh Seperti Ini Ada Masker Boleh Dipakai Masker Kemudian Kain Panjang Kain Panjang Ini Nanti Digunakan Saat Setelah Mayat Selesai Dimandikan Sudah Dihanggu Pakai Tutup Dengan Menggunakan Kain Panjang Agak Saat Dibotong Kita Dari Hantar Pak Mau Nanya Kalau Habis Meninggal Langsung Dibuka Bajunya Atau Biarin Aja Terus Lusup Ditutup Pakai Kain Panjang Atau Dalam Keadaan Apa Setelah Meninggal Tadi Sebelum Dimandikan Sebelum Sebaiknya Setelah Bagi Kita Kembali Sebelum Proses Dimandikan Sudah Dipastikan Peninggal Dunia Sebaiknya Setelah Dipastikan Peninggal Kita Lepas Semua Baju Yang Nempel Di Bunya Mayat Kenapa Demikian Karena Baju Yang Masih Nempel Ditubuhnya Mayat Barang Di Saat Dia Meninggal Dunia Itu Akan Semakin Mempercepat Proses Rusak Mayat Logikanya Begini Orang Meninggal Ini Sudah Beberapa Hari Di Rumah Sakit Pakai Baju Itu Sudah Dua Hari Dipakai Sudah Bau Sudah Pengap Kalau Masih Nempel Ditubuhnya Di Saat Ruhnya Sudah Tidak Ada Ini Sampai Mempercepat Rusaknya Gunting Saja Baju Setelah Digunting Dilepas Ber Kemudian Ditutup Dengan Kain Panjang Boleh Atau Dengan Menggunakan Kain Kapan Musi Yang Sudah Dipotok Ditutup Tapi Ingat Hati-hati Nanti Kalau Sudah Apa Namanya Kita Gunting Dibutang Semuanya Pakaiannya Kita Tutup Begini Kalau Nutup Ini Yang Bagian Bawah Ditutup Begini Takut Nanti Kena Kipas Angin Terbar Aurat Kelihatan Kita Masih Haram Melihat Aurat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Sama Seperti Haram Kita Melihat Orang Yang Masih Hidup Jadi Pakai Dilepas Gunting Semuanya Kalau Bisa Dilepas Secara Kalkas Sehingga Banyak Bisa Dituci Dipakai Orang Yang Masih Duduk Tapi Kalau Tidak Bisa Dilepas Lagi Secara Baik Saja Kemudian Dilepas Dibutup Dengan Kain Panjang Seperti Ini Atau Menggunakan Kain Kapan Atau Kita Lanjut Jadi Alatnya Yang Dibunakan Untuk Memandikan Sudah Air Sabun Kapur Baros Yang Keempat Cater Buck Yang Keempat Bado Yang Kain Panjang Ada Teko Teko Itu Tujuannya Untuk Apa Untuk Nanti Kalau Kita Membusakan Air Kapur Baros Biasanya Teko Yang Ada Saringan Ini Yang Nanti Yang Nanti Mucur Itu Cuma Air Bersih Nia Saja Air Aroma Terus Gunting Kalau Mereka Dibunakan Untuk Lepas Barangkali Bajunya Orang Ini Duduk Ditempas Terus Yang Berikutnya Kita Butuh Tempat Tempatnya Seperti Yang Kita Punya Tempat Untuk Mandikan Mayan Tempat Terbuat Dari Stetis Secara Khusus Yang Didesain Untuk Mandikan Mayan Boleh Kalau Orang Mati Dimandikan Dengan Cara Dipangku Boleh 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 Tidak Pernah Lihat Meninggal Kemudian Cara Pemandingannya Dipangku Pernah Di kampung Biasanya Ada Tiga Orang Seperti Ini Berjeje Kemudian Mayannya Ditumpangkan Di Atas Boleh 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 Cuma Kalau Ditanya Lebih Bagus Mana Dimandikan Diletakkan Di tempat Yang Khusus Lebih Bagus Kalau Diletakkan Di tempat Yang Khusus 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 Khusus